Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait ada kejadiannya dibacok lagi di masjid ini saya bacakan dulu media ya dari medianya ya dari repolita.com dengan judul Ya Allah Muadzin di Sukabumi dibaca telinganya oleh pria misterius saat sedang salat subuh ini terjadi lagi kawan Muadzin atau yang biik yang biasa mengumandangkan azan di Kampung Babakan Rancabungur RT10 RW2 Desa Cijuriei kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi diserang orang tak dikenal peristiwa itu terjadi saat sedang salat subuh di Masjid Jami Tarbiyatul Ikhwan Senin 28 Februari 2022 Hai korban bernama Abbas Basuni umur 60 tahun terkapar di rumah sakit umum daerah atau RSUD Ersam Sudins SH kota Sukabumi karena menderita luka bacokam pada telinga bagian kanan Kanit Dreskrim Polsek Gegerbitung Bribkayadi Supriyadi mengatakan pihaknya membenarkan perihal kakek Abbas Basuni yang diduga telah menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik itu belum diketahui secara pasti siapa pelaku dan motifnya terkait dugaan kasus tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebab saat kejadian tidak ada satupun saksi ataupun warga yang melihat pelaku saat menjalankan aksi kejahatannya tersebut pelaku telah membaca korban dengan cara ia masuk ke dalam masjid kemudian langsung membaca korban ke arah telinga sebelah kanan di saat korban sedang melaksanakan sholat subuh dua rakaat atau rukut terakhir bebetnya sementara itu Sekretaris Desa Cijurei dik-dik mengatakan kejadian tersebut bermula saat korban tengah melaksanakan sholat subuh dan korban merupakan makmum yang berada di sab barisan belakang ia tiba-tiba di rakaat kedua korban ada yang menghampiri dari berakan lalu membacoknya katanya pasca pelaku membacok korban pelaku yang tidak diketahui identitasnya ini langsung melarikan diri tanpa diketahui siapa pelakunya karena makmum yang lain pun sama tengah melakukan sholat beliau ini merupakan orang baik dan tidak punya musuh bahkan sama tetangga pun baik sekali paparnya menurut dik-dik Abbas merupakan orang yang memandangkan azan atau muazzin dan melakukan tahrim untuk membangunkan warga sekitar setiap harinya saat menjelang subuh di masjid jami tarbiatul ikhwan kita sudah laporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian ia tadi juga babing kamtib mas sudah cek lokasi dan mengumpulkan bahan keterangan kalau luka yang dialami korban di bagian telang telinga sebelah kanan dan korban sekarang dibawa ke rumah sakit umum daerah rumah air samsudding sh kota sukabumi oleh keluarganya pungkasnya Hai nah demikian informasi kawan yang saya bacakan Hai bah ngeri ini kan semoga tidak ada ini semoga tidak ada hubungannya dengan ajannya karena pelakunya belum ketangkap Hai biasanya kalau pelakunya ketangkap ya rata-rata alasannya stress atau Hai odgj odgj kah Hai kalau ini tidak tertangkap Hai apakah dia odgj juga kali Hai minum dulu ya Hai pesan saya kepada yang di masjid kalau ada rezeki Hai pasang CCTV pasang CCTV di masjid Hai ya Nah biasanya ini yang pas CCTV langsung ketangkap pelakunya cuman rata-rata yang ketangkap pelakunya odgj Hai jalan Hai nah Hai terus apakah ini ada hubungannya dengan ajan kalau ini dibiarkan terus begini ini berbahaya kawan karena apa Hai nanti orang takut ajan ajan di masjid Hai apalagi di desa-desa pelosok Hai entah kenapa lagi nih kok yang sasarannya ini selalu tempat ibadah masjid Hai apa yang sebenarnya terjadi apakah ini ada dalangnya atau kau memang ada yang mau memperkerusaha ke sana kita belum tahu kawan Hai dan disini Mari kita doakan ya beliau ini yang kena telinganya ini ya kita doakan supaya bisa segera sembuh Hai ya Hai apakah orang dari kampung itu sendiri atau dari mana belum tahu juga kan Hai tapi kalau ketangkap juga takutnya dibilang oleh odgj ini yang susah juga ya kan Hai eh eh ada saja kejadian-kejadian begini nih Hai mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain Hai apakah ini ada hubungannya karena ajan subuh Hai ya untuk menyatakan orang salah subuh kita juga belum tahu Hai mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan tua atau ajan kawannya yang jelas ini ini saya lihatnya sesuatu yang direncanakan ini kena habis jangan tam kabur Hai apa motifnya Hai ya Hai apakah dia terganggu dengan ajan kah Hai apakah orang itu terganggu dengan ajan atau bagaimana suara ajan kita nggak tahu Hai karena Bapak ini tugasnya setiap subuh adalah bukan ajan atau muajin ya muajin bagian ajan Hai bahwa Hai yang kayak gini-gini nih kawan tidak bisa dibiarkan yang begini Hai ya mudah-mudahan setiap daerah ini adalah itu kalau bisa tempat ronda itu pindahkan ke dekat musjid itu tempat ronda itu Hai harusnya tempat musjid tempat namanya sekarang jadi malah tidak aman Hai ya kan Hai baik kalau bisa tempat-tempat ronda itu taruh aja nih musjid itu anunya itu pos ronda biar orang tiap saat disitu Hai ini saja kawan kita sekali lagi doakan supaya Bapak yang kena telinganya itu bisa segera sembuh dan pelakunya bisa bisa segera tertangkap ini aja kawan bagikan video-nya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai